Pemirsa lebih kurang 6 hari lagi, bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati berdaftar ke kantor KPU Tanjung Barat. Namun pihak Bawaslu tetap fokus dalam pegawasan berbagai tahapan Pilkada. Hingga saat ini Tanjung Barat sendiri belum diketahui berapa pasangan calon yang akan bendaftar. Hingga saat ini belum dapat diprediksi berapa pasangan yang mengikuti kontestasi Pilkada Tanjung Barat pada tahun 2024 ini. Dalam kesempatan ini Divisi Pendekanan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Tanjung Barat, Mas Sudir berkata-kata. Meski pendaftaran pasangan bakal calon bupati akan dipulai pada tanggal 27 hingga 29 Agustus mendata. Namun pengawasan tetap dilakukan sebelum dan sesudah pendaftaran di KPU. Kita melakukan pengawasan EPS yang sudah dipenuhkan kemarin, kita juga sekarang menjelang pendaftaran bakal calon. Kita persiapan pendaftaran bakal calon. Kita lagi menuju masalah tentang peraturan untuk undang-undangannya dari PKPU-nya, perubahannya tentang pengawasan tentang pendaftaran calon. Pendaftaran pasangan calon kalau sesuai tahapan dengan berapa bang? Kalau untuk pendaftaran itu tanggal 27 sampai 29, tapi pengumumannya biasanya tanggal 26 sampai 27. Kalau salah seingat saya, tapi saya belum, karena banyak lupa. Iya, kita tetap bersinergi, kita juga intruksi dari provinsi, tetap dalam melakukan pengawasan pendaftaran pasangan calon ini, kita harus komunikasi tetap bersinergi dengan KPU. Dari tanggal 24 sampai 26 itu, itu kan ada pengumuman pendaftaran. Nanti kalau pada tanggal 27 sampai 29 itu pendaftaran pasangan calonnya. Dengan demikian, Masudin menambahkan, diharapkan baik dari penyelenggara Pilkada, dari KPU dan pengawasan Pilkada pada Pawaslu, saling bersinergi hingga masa pencoblosan 27 November mendatang sesuai PKPU yang ada. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan.